Hai semoga di Leon kali ini kita gua bakal menjelaskan tentang fitur baru ya fitur baru yang disebut dengan talent talent dari ini ya talent dari karakter kita karakter partner maksud gua disini gue udah dapat beberapa talent eh sebentar ini kenapa yang tipe magic-in doang bisa pakai talentnya apa ini Oh wisdom wisdom 2 nggak bisa pakai DSS kah Hai Oh bisa Oke kita taruh di laksus aja ya dom 2 Oke saya bisa untuk di-up buat jelal ya upgrade ya Oh bisa di-up ya jadi ini bisa di-up guys juga dapat wisdom 2 nih gua bisa up sampai ke level yang tinggi ya nanti eh dari talent ini komplit juga kalian bisa dapetin namanya kayak trade gini nah disini kalau misalnya sudah 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 level 140 ya jadi di karakter kita itu kan punya tiga skill ya setiap kata-kata ada 3 skill yang SS itu ada Grand Chariot ada Ghost Flick itu kayak Dark Rondo ya terus ada juga si Altaris nah disini kalau misalnya kalian di level 142 kalian bisa pakai Gen Chariot jadi bermulai di Gatam pertama dia pasti Gen Chariot Gen Chariot terus di Gatam pertama jadi skill di partner kita tuh bisa diatur terus kayak Erza nih misalnya 100% akan menggunakan even having built di putaran pertama atau ini berantri ini short akan memilih untuk unit HP termasuk tertinggi yang paling nyebelin kan kalau pakai Trinity short yang kalau yang single targetnya Erza sakit itu serangnya ke yang HPnya kecil ya itu wah rugi banget ya kalau yang HP tinggi enak jadi HPnya masih banyak kita hajar HPnya habis nah ini atau disini memilih yang HP terendah sebagai utama jadi banyak pilihan-pilihan jadi kemarin ada yang ngomong Wah nggak enak nih partnernya nggak bisa dipilih nggak bisa mini skillnya nah ternyata sekarang di fitur yang terbaru kita bisa milih skill yang dipakai sama partner kita untuk main ya ya di sini Makarov Makarov yang defense nggak terlalu guna ya Nah itu bisa di skip jadi nggak pakai ini bisa langsung AW dan single target jadi memang word lah jadi talent ini selain menambah stats dari si partnernya juga bisa mengatur skill si partnernya nanti pas lagi battle pakai apa Wah GG ya Nah di sini ada special training skill nah special training itu untuk mendapatkan bahan yang tadi guys Thailandnya ya yang pertama gue udah beres ini tinggal yang terakhir ya Nah di sini kita pakai waw formasi yang apa ya formasi yang tidak dipakai lah ibaratnya tidak dipakai oleh eh formasi yang tidak dipakai oleh aja bukan dipakai ya kita pakai partner nih nah partner kita kalau dipakai di game pertama kita pakai lagi itu HPnya habis SPnya habis guys MPnya habis HPnya habis jadi rugi ya nih kayaknya udah mati nih tinggalkan jadi kalian harus mengatur harus punya banyak hero harus punya banyak wizard jadi begitu ketemu lawannya ke-1 lawan ke-2 kalian punya cadangan banyak gitu HP dan MPnya atau kalian bawa poision jadi pas lagi battle kalian bisa pakai poision untuk ngahil atau ngisi MP hero-hero andalan kalian nah disini udah pada sekarat ya udah udah pada sekarat gua pakai ultir aja di sini pakai ultir ultir ini udah nggak bisa pakai sinatsu nya udah sekarat ini juga udah sekarat ya kita pakai sini aja sama Juvia Kenai terus kita bawa Wendy bisa terus kita pakai si si siapa ya enaknya ya pakai mirajen deh kalau mirajen yuk kita masih bisa gas betul yuk ya kita harus pinter-pinter pakai hero ya nih gua tunjukin akhirnya aja karena kalau dari awal cukup panjang yuk kita langsung gas ke healernya biar nggak bisa menghilang yuk oke di petir suakit juga teso weh gambarnya telat ya gerak gambarnya terat ya oke darkness mirajen kan nih sakit untung diserang gua ya kalau partner udah mati tuh ntar gua nice nice sakit nggak ada sealer ya jadi aman nih kalau endingnya mati juga nggak apa-apa jadi bisa ngasih apa ya bisa ngasih bisa ngasih heal lah bisa ngasih heal atau HP ke tim gua ya gel waduh dia ngeheal oke Aduh weddingnya udah habis oke oke nice lusinya mati ya yuk Getsuga teso serang di sini yuk Getsuga teso mati dua matinya tembak lagi waduh di Tsunami waduh di Tsunami waduh gawat merajennya bisa mati nih mati merajennya enggak papa kita gel ke sini habis itu bye halfmen Oke mati waduh lagi Getsuga semainnya tembak tembak karat Oke mati langsung kita hajar aja Getsuga teso serangan normal aja ya di biar lifestyle ya Getsuga teso Oke lefty yo jubi ya ini dia unison ratenya gredan jubi ya ya Bram langsung mati semua Oh nggak mati men gila water cannon mati langsung hajar normal attack aja maju udah mati Oke nice kita langsung ke pertandingan pertandingan terakhir ya guys ya Oke pertandingan terakhir gua pakai sekuat andalan gua ya kuat andalan gua itu sekuat andalan gua itu ini nih Oh jelal laksus putir terus terakhir gua bakal pakai siapa ya pakai makarov aja deh pakai makarov aja yuk gas gua harus ngisi MP-nya ini nih MP-nya jelal sama MP-nya si di putih putir ya udah sekarat ya lo kita kill satu habis itu kita kasih MP ke putir enggak aduh terima diisi lagi dia krundo petir eh nggak apa-apa wih sakit boy crit-nya lumayan ya nggak apa-apa nih kalau mati semua ultirnya bisa ini ya ultirnya bisa eh ngasih rasureknya jadi hidup lagi semua nggak apa-apa nggak apa-apa tidak apa-apa kita kasih back terus kita lagi isi lagi si jelal ya Tom Wah ngeri nih dia krundo petir nice lepas ultirnya ayo-yo Ice devil Slayer Grey itu keren banget sih gringnya ya wajib punya tuh hero-hero itu wih dih Scorpionya jalan lagi dua kali kita hajar gringnya dulu habis itu kita langsung pakai serangan ini yuk yuk ya Tetsu gak krundo rata nge-heal lagi petir oke tamat guys tamat ayo waktu bermain sudah habis Hai hajar dulu pagi ajar gel nice mati sogan waduh wah tembak 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 Oke nice guys Hai kamehameha Uduh oke nggak papa Waduh planet-planetnya mulai nih planetnya dia mulai nih bahaya nih Getsuga Tetsu dulu habis itu ketembak Getsuga Tetsu art of time tombak menang guys Aduh izi ya izi ya jadi asalkan yang punya banyak hero ada potion gua rasa aman deh aman nih kita bisa riset sekali lagi kita bisa ada sekali Nah bisa mulai dari awal lagi ya guys ya jadi kalian harus punya banyak hero punya banyak apa nih lakfaskar nanti kita bakal coba ya punya banyak hero punya strategi-strategi untuk bisa menyelesaikan misi ini ya jadi Thailand partner kalian bisa penuh nih kita lihat kita dapet apa ya server tidak mau respon Wah enggak gua gembel kali Oke telan karena pengen terdapat telan seal waduh kita dapat telan selesai kasih ke Yuka aja kasih ke Yuka aja nah ini nih telan seal Oh nggak pertanda gua gua harus geca jelal ya ya belum tahu lah ya Oke itu aja sekian dari gua jangan lupa di like subscribe juga komen jadi kalian jangan lupa cobain fitur baru ini bagus jadi dapetin talent ada di shopnya juga kalau misalnya kalian mau dapat yang bagus ya jadi di sini ada point shop nah nabung sampai dapat legendary talent 13k Wah ini panjang ya sehari kita dapat 400 800 berarti sekitar ya kurang lebih dua minggu ya dua minggu baru kita bisa beli satu yang legendary talent mungkin jadi top-up juga ada see you next video